Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semuanya Kembali lagi di channel Grisello Oke di video kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana caranya untuk membuat loriket Atau deskripsi panjang yang ada di Lazada Loriket itu merupakan salah satu fitur yang ada di Lazada ya Ketika kita mulai upload produk disitu ada namanya loriket Fungsinya yaitu untuk memberikan penjelasan lebih detail kepada konsumen Mengenai produk kita lebih spesifik lah Dan disertai gambar-gambar yang menarik Supaya konsumen itu lebih merasa yakin dan tertarik untuk membeli produk kita Nah seperti apa caranya Langsung saja ke tutorialnya Oke kita masuk ke seller center Lazada Kemudian kita masuk ke produk kemudian tambahkan produk Ya seperti biasa kita harus menambahkan produk baru terlebih dahulu Ini saya langsung singkat aja ya Karena ini lebih spesifik ke loriketnya Ketimbang cara untuk upload produk Karena cara untuk upload produk itu sudah ada di video saya sebelumnya Kalian bisa klik linknya ada di atas sini Silahkan kalau kalian pengen tahu cara upload produk yang baik dan benar Yang disini saya langsung ke cara penggunaan loriketnya ya Misalkan saya mau upload Jelana Nah ketika kita menambahkan produk atau kita upload produk Di bawah itu ada namanya loriket atau deskripsi panjang Nah kita pilih ya jangan yang tag editor ini Kita pilih yang loriket yang ini Klik Kemudian kita Klik yang plus ini yang kosong Klik Nah disini itu masih kosong Belum ada apa-apanya Caranya kita klik yang tombol plus ini Tombol kuning plus ini klik Nah misalkan kita mau menambahkan teks Kita pilih yang T Yang ada T nya ini T Kita pilih klik Nah dia akan muncul seperti ini Nah teks ini Supaya muat lebih banyak lagi kita tarik dulu Ininya Lahannya ya Padahal tempat teksnya kita tarik dulu yang panjang Kita fullkan ke atas ke bawah Kemudian kita klik dua kali di teks ini Kita hapus Kemudian kita ganti dengan deskripsi Sesuai dengan produk kita Nah tulisan ini juga masih bisa kita Rubah-rubah Misalkan seperti fontnya Kita bisa pilih Ya Nah kita bisa rubah-rubah fontnya Sesuai dengan Keinginan kita Nah Ada areal Kemudian Ini juga bisa di Bikin Miring Atau kita fold Dan ukurannya Juga bisa dibesarin Bisa dikecilin Nah seperti ini Ini untuk mengatur ukurannya Nah kalau sudah Kita klik di bagian luar sini Bagian luar sini ya Oke Kemudian Ada satu menu lagi Nah yang ini Kalau kita untuk menambahkan gambar Ini menggunakan yang ini nih Klik Nah Disini akan Disediakan kotak Untuk memasukkan gambar Nah bagaimana caranya Kita masuk ke Seperti biasa Klik dua kali disini Akan muncul seperti ini ya Teman-teman ya Ini kita fold Juga boleh Kita tarik Nah Ini karena ada menu nih Muncul Pilih yang unggah baru Oke Kita pilih Ini Foto Nah Jangan lupa Kita sesuaikan Fotonya Kita tarik Supaya lebih kecil Iya Supaya kelihatan semuanya Oke Segini cukup Nah Biasanya kalau untuk Baju Celana itu Pasti ada ukuran Nah Disini juga bisa dikasih gambar Yang Isinya ukuran Kita tambah gambar lagi Juga bisa Kita plus Kemudian pilih yang Icon gambar ini Klik Nah Dia akan muncul di bawahnya Klik Klik sekali aja ya Sebenarnya ini Klik sekali aja Terus udah muncul seperti ini sih Udah muncul seperti ini Kemudian Unggah baru Seperti tadi Nah kita pilih Gambar Ukuran Nah Estimasi size Seperti ini Oke Ya Klik Nah seperti itu Teman-teman ya Caranya Nah Ini kan Lebih Tambah Meyakinkan Salon pembeli ya Teman-teman Kalau sudah Kita klik Simpan Klik Simpan nih Ada di atas Simpan Klik Oke Sip Nah Lorry kit kita Sudah jadi Nah nanti Tinggal Kalau ini sudah Bisa semuanya Sudah jadi semuanya Tinggal Diklik Submit Dan tayang Kurang lebih Seperti itu ya Teman-teman ya Cara untuk Membuat Lorry kit Nah Ini sangat efektif Untuk membantu Mendongkrak Penjualan kita ya Teman-teman Lorry kit ini Karena Konsumen itu Akan Melihat Deskripsi Gambar Dan Apa namanya Penjelasan yang lebih Ya itu Nanti sesuai dengan Bagaimana kita Untuk Menulis kata-kata Yang indah ya Yang Bisa menarik Pelanggan Untuk Membeli Barang kita Itu ada di Memangkan Lorry kit Oke Paling segitu aja ya Teman-teman Mudah-mudahan Ini video Video pendek Yang bermanfaat Buat kalian ya Karena ada Beberapa teman Yang nanya Kemarin sih Untuk membuatkan video Bagaimana cara Untuk membuat Lorry kit Gitu Sudah saya buatkan aja Oke Sekian video Kali ini Seperti biasa Kalau kalian suka Dengan video ini Silahkan subscribe Kalau gak suka Yang gak usah subscribe Gapapa-apa Kalau misalkan Ada pertanyaan lain Bisa ditulis di Kolom komentar Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa